Terkait dengan kenaikan harga BBM dan kebutuhan bahan pokok Luhut Binsar Panjaitan Menteri Marpes meminta masyarakat jangan panik dan jangan ribut-ribut Ini logikanya seperti apa? Padahal pemerintahlah yang memanti masyarakat untuk ribut, untuk protes mahasiswa demo Terkait dengan kenaikan BBM, terkait dengan kenaikan harga bahan pokok Pemerintahlah yang membuat ulah yang akhirnya membuat masyarakat menjadi protes Saya bacakan pernyataan Luhut Binsar Panjaitan Sampai sekarang inflasi masih 2,6% Tapi melihat perkembangan akhir-akhir ini tidak bisa dihindari Angkanya pasti akan tentu terus naik Sehingga sejumlah kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok juga tak bisa dihindari Tapi kita harus, tapi kita terus lakukan antisipasi agar terkendali semua Kita optimis, pokoknya sampai akhir tahun inflasi kita terjaga Kita tentu berdoa dengan angka yang ada kita harus optimis Jadi jangan ribut-ribut, jangan panik Karena tak ada yang bisa prediksi Kalau ada kenaikan bahan bakar atau kenaikan bahan pangan sedikit Semua tetap akan diatur dengan baik Pemerintahan Jokowi juga sudah menyampaikan akan memberikan BLT Bantuan Langsung Tunai Padahal BLT ini adalah bukan solusi jangka panjang Solusi hanya sesaat Karena BLT tidak semua orang dapat Tapi kenaikan harga kebutuhan bahan pokok Pasti semuanya mendapatkan Dan ini berdampak terhadap ekonomi masyarakat Disinilah sebetulnya pemerintah harus hadir Mengintervensi, memberikan solusi kepada masyarakatnya Menurunkan harga kebutuhan pokok Kalau memang bisa bekerja dengan baik Kalau kondisi kenaikan harga bahan pokok seperti ini Pemerintah sengsarakan rakyat Turunkan harga BLT bukan solusi Jadi pada saat pemerintah menaikan harga BBM Diikuti dengan kenaikan harga-harga yang lainnya Jadi bukan memberikan bantuan langsung tunai Solusi jangka panjangnya Tapi pemerintah menurunkan harga Harga kebutuhan bahan pokok Menurunkan harga BBM Dan itulah fungsi pemerintah Mengintervensi Bagaimana membuat kebijakan yang pro terhadap rakyat Karena masyarakat sudah sangat sengsara Dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!